Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang corak kehidupan masyarakat praaksara Sebelumnya, di video sebelumnya kita kan telah mengenal banyak sekali jenis-jenis manusia praaksara Nah sekarang, kita akan membahas dan mempelajari gimana sih corak kehidupannya pada masa itu Corak kehidupan manusia praaksara itu secara umum dibagi menjadi dua Ada yang material dan spiritual Material ini mencangkup kebudayaan-kebudayaan berupa benda dan juga aspek lainnya Sedangkan spiritual berhubungan dengan kepercayaan Yang pertama, corak kehidupannya kita lihat dari bentuk pola hunianya dulu Seperti yang kita ketahui bahwa manusia praaksara itu pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya Atau bersifat nomaden Mereka nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Mereka mencari sumber daya berupa air dan juga hutan-hutan yang mana ada sumber daya yang bisa menjadi bahan makan untuk mereka Selain itu juga mereka berpindah-pindah tempat untuk menghindari serangan musuh Biasanya pola hunianya ini berada di sekitaran sungai, alam terbuka dan juga memiliki mobilitas yang tinggi karena nomaden itu tadi berpindah-pindah pada masa Tentunya poliolitiko Suki masa mesolitiko sudah mulai ada perubahan pola perilaku nih Dari yang berburu mencari hewan buruan, berpindah-pindah mulai bercocok tanam Mereka mulai menanam berbagai macam hal yang sekiranya bisa ditanam Yang mana ini merupakan suatu proses revolusi kebudayaan yang terjadi antara food gathering ke food producing Sudah adanya inovasi dan pola pemikiran baru dari masyarakat praksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Selain itu juga dengan kedatangan bangsa-bangsa lain yang kemudian berkunjung Indonesia Dari Yunan dan lain sebagainya Sudah dimulai adanya pola pelayaran dan sudah bisa menentukan alam mata angin melalui bintang-bintang yang ada di langit Selanjutnya untuk sistem kepercayaan Seperti yang kita ketahui banyaknya masyarakat praksara yang ada di dunia santara itu mengenal sistem animisme dan dinamisme Walaupun ada juga kepercayaan-kepercayaan lain Seperti totemisme, magisme, dan juga samanisme Nah animisme dan dinamisme ini dilihat dari mana? Dilihat dari benda-benda yang mereka buat yang ada pada masa praksara Seperti menhir, dolmen, tempat untuk menyimpan sesajen-sesajen dan juga ada sorcofagus dan waruga Nah sorcofagus dan waruga ini adalah salah satu bentuk penguburan Yang mana ternyata pada masa praksara ini juga mereka sudah mengenal kepercayaan adanya kehidupan setelah mati Maka itu ada sistem penguburan semakin besar dan semakin mewah sistem penguburannya ini Biasanya menentukan juga kelas sosial masyarakat pada saat itu Karena banyak sekali ketika dikuburkan itu bersama dengan bekal kubur mereka Jadi jika bekal kuburnya banyak Juga menandakan bahwa orang ini memiliki status sosial yang tinggi Dengan adanya penguburan tersebut menunjukkan adanya suatu tradisi batu besar atau megalitiko Nah untuk perkembangan teknologinya sendiri Masyarakat praksara ini sudah mengenal adanya prakakas dan terbuat dari batu dan tulang Nah kebudayaan batu dan tulang ini secara umum di Indonesia dibagi menjadi dua Ada kebudayaan di pacitan dan kebudayaan di ngando Pada kebudayaan pacitan ini manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus Yang mana sudah ditemukan kapak-kapak besar, kapak genggam oleh Von Konigswald Di antaranya yaitu batu yang masih kasar yaitu kapak genggam atau perimbas Chopper sebagai alat pengetak dan alat serpih Serta juga kapak perimbas ini tersebar di berbagai wilayah di Nusantara Budayaan ngandung sendiri itu terdapat di sekitar Sidorejo dan juga dekat Ngawi Banyak sekali ditemukan alat dari batu dan tulang Seperti tulang dan tanduk rusas sebagai belati dan juga fleks Jadi alat-alat yang ditemukan ini biasanya dipergunakan untuk berburu dan juga menguliti hasil buruan Masuki masa Mesolitikum, seperti yang kita ketahui terdapat dua kebudayaan yang sangat terkenal Yaitu Keoken Modinger dan Abri Sosros Nah, Keoken Modinger ini berasal dari bahasa Denmark Keoken itu artinya dapur dan Modinger artinya sampah Nah, Keoken Modinger ini merupakan sampah dapur yang mana ditemukan di sekitaran pantai Yang mana Keoken Modinger ini merupakan sampah dapur berupa tumpukan kerang yang sangat banyak sekali Sehingga dapat diperkirakan bahwa manusia praaksara sudah mengkonsumsi kerang Dan juga bisa mengumpulkan sampahnya dan menempatkannya di suatu tempat tersendiri Di sekitaran ditemukannya Keoken Modinger ini juga ditemukan pebel atau kapak sumatra Mirip coker jenisnya dan juga batu pipisan Nah, kemudian yang kedua yaitu Abri Sosros Abri Sosros ini merupakan gua-gua tempat menetap sementara Yang mana juga ditemukan lukisan-lukisan berupa tangan-tangan dan hewan-hewan buruan mereka Lukisan-lukisan yang ada di dinding-dinding gua Abri Sosros ini menunjukkan adanya sifat spiritual Para manusia praaksara Berbicara soal teknologi, tentunya terkait dengan manusia purba yang paling terkenal itu biasanya ditemukan api Mungkin kalian sering banget lihat kartun-kartun manusia purba Yang mana mereka itu menggesekkan dua buah benda kasar atau batu atau kayu Kemudian muncullah api Walaupun belum ditemukan bukti bagaimana manusia purba menemukan api Bisa saja mereka menemukannya dari sumber-sumber alam seperti gunung meletus dan lain sebagainya Namun indikasi adanya api sejak zaman purba kala ini juga ditemukan bukti-buktinya di China dan di Tanzania Walaupun bukan berupa bekasi sesisa api yang sesungguhnya Penemuan api ini juga kira-kira ditemukan sejak 400 ribu tahun yang lalu oleh manusia jenis homo erectum Dan juga pada masa praaksara ini ada metode yang disebut sebagai slash and burn Artinya menebang lalu membakar Jadi manusia praaksara ini banyak sekali menebang lahan-lahan lalu membakar untuk kebutuhannya Dan mungkin ini juga banyak dilihat dan ada hingga masa sekarang Hasil kebudayaan berupa kapak ini juga ditemukan pada masa neolitikum Nah berupa kapak persegi dan kapak lonjong Kapak persegi dan kapak lonjong ini juga memiliki persebarannya masing-masing Selain itu pada masa neolitikum ini ditemukan perhiasan dan juga alat-alat seperti garabah dan tembikar Teknologi baru setelah zaman batu juga ditemukan logam Zaman logam masuk ke masa perlendagian mulai muncul barang-barang yang terbuat dari logam Seperti kapak corong, nekara, moho, dan berbagai perhiasan Sedangkan corok kehidupannya sendiri bagaimana sih mereka berkomunikasi Dari bahasanya sendiri bisa dipastikan bahwa manusia purba yang ada di Nusantara ini menggunakan bahasa Austronesia Terjadinya perbedaan bahasa dari dulu sampai sekarang juga itu dikarenakan adanya pengaruh faktor geografis dan perkembangan bahasa Kesimpulannya corok kehidupan manusia peraksara ini bisa dibilang sangat berproses Dari mulai zaman batu hingga zaman logam, dari masa bercocok tanam, perlendagian, dan lain sebagainya Tapi dalam setiap masanya ini jangan hanya diklasifikasikan logam-logam, batu-batu, tapi berjalan beriringan Seperti sekarang kita juga masih banyak yang menggunakan bahan-bahan dari batu ya Seperti yang cobek dan juga bercocok tanam itu masih juga ada walaupun kita di era modern tapi masih juga menggunakan bahan-bahan tradisional Selain itu, dengan sejarah yang berat dan cukup panjang ini Kita kadang melihat sebelah mata bahwa ngapain sih belajian manusia purba Yang lalu yaudah gitu dan apa manfaatnya untuk kita sekarang Perlu diketahui bahwa perjalanan nenek moyang kita itu sangat berat ya Kalau dilihat dari mana mereka harus berpindah-pindah Jauh banget nih dari zaman dulu sampai sekarang Sekarang itu kita udah sangat-sangat enak tinggal duduk, menetap, dan bagaimana kita menghidupi diri kita saja dengan layak Maka itu tetap berusaha buat menggapai mimpinya masing-masing dan jangan pernah lupa sama apa yang ada di masa lalu Jadi sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dimengerti Mohon maaf bila ada salah kata dari ibu Sekian, terima kasih